Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wargi tribun jabar, para tribuners Kembali kita bertemu dalam acara Government Talk hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023 Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Pak Andi Armawan Serta Direktur Operasional PD Pembangunan Kota Cirebon Pak Darmun Nah, kita akan membahas kali ini Kita ke Kota Cirebon nih Yang merupakan istilahnya Jogjanya Jawa Barat Nah, kota bersejarah, budaya, dan pariwisata Juga kota kuliner Nah, kita akan berbincang-bincang tentang BRT atau Bus Rapid Transit Ini adalah transportasi publik yang Untuk layanan publik yang terintegrasi Yang dapat dengan mudah diakses publik Nah, namun kita mungkin harus berbincang-bincang ini Karena kita tahu bahwa Kota-kota besar di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Saat ini membutuhkan transportasi masal yang cepat Murah, nyaman, dan terintegrasi Sehingga mudah diakses masyarakat Dan kalau di Jawa Barat Ibu Kota Jawa Barat, Bandung Sudah menjadi kota yang metropolitan yang padat Tapi bagaimana dengan Cirebon? Nah, pertama-tama kami ingin Bincang-bincang dulu dengan Pak Kadisu, Pak Andi Pak, apa dasar kenapa Cirebon membuat BRT ini? Karena mengingat Kalau orang-orang sih ya umumnya yang di kota besar Ah, Cirebon mah nggak gede-gede banget Ya Baik, terima kasih Kang Adityas Hari ini Alhamdulillah Saya apresiasi ucapan terima kasih Bisa hadir di Government Talks Tribun Jabar Betul Pak ya? Ya, betul Dan Alhamdulillah Ternyata yang diangkat temanya adalah Mengenai Bus Rapid Transit Atau kita sudah diresmikan menjadi Trans Cirebon Nah, kenapa Ya, kenapa di Cirebon kota kecil Tapi kenapa kita memulai untuk ada kegiatan Bus Rapid Transit Yang pertama Kita berawal dulu bahwa Cirebon di tahun 2018 Mendapat bis sejumlah 10 Saat itu wali kotanya dijabat oleh PLT Pelaksanaan tugas Bapak Ini apa namanya Itu sementara Untuk selanjutnya 10 bis ini dari Dini apa Departemen Perhubungan memberikan pada kota Cirebon Ya, 10 bis Pak Deddy Taufik saat itu Menjabat sebagai Kepala Daerah Sementara Di Cirebon Kita mendapat 10 bis Nah, dari tahun 2018 Sampai dengan 2020 Bis ini Tidak dioperasionalkan Jadi Kok ada bis Tidak dioperasionalkan Nah, kami masuk 2000 akhir Menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kemudian kami mencoba Melaporkan hal ini pada pimpinan Bu Wakil Pak Wali Kota Kemudian Kami memberanikan Untuk bagaimana BRT ini bisa di Operasionalkan Ternyata Tidak mudah Kang Adit Tidak mudah Itu harus Ada proses yang Harus kita lewati Kemudian Kita berangkat ke daerah-daerah yang sudah memulai Contoh Bandung Kemudian Bekasi Jakarta Semarang Kita juga lakukan itu Kemudian Jogja Dan memang Ini harus dikelola bukan oleh kita Harus oleh yang berbadan Hukum Usaha Sehingga Akhirnya kami juga berkoordinasi Kepada Pak Wali Kemudian Disiapkanlah Regulasinya Bagaimana kami Dinas Perhubungan Menyiapkan sarana dan prasarana Untuk operasional Ditugaskanlah Perusahaan daerah Salah satu yang ada di Kota Cerbon Yaitu perusahaan daerah PD Pembangunan Nah Dari 10 bis ini Kami sebetulnya juga Banyak Mendapat Sorotan-sorotan dari masyarakat Kenapa kota kecil Tapi kok Dioperasionalikan bis yang Segede seperti itu Memungkinkan tidak Nah kemudian Dananya Dana bersumber dari Subsidi Pemerintah daerah Nah kami mendapatkan Dana subsidi Itu tidak besar Mas Adit Kita hanya mendapat 1,5 Awalnya kita juga mendapat 1,5 miliar 1,5 miliar Untuk 10 bis loh mas Untuk 10 bis Nah Setelah berjalannya waktu Kita juga menggandeng Dari konsultan Yang ada di salah satu Akademisi yang ada di Kota Cerbon Nah dihitung Punya hitung Ternyata Jauh sekali Dari 10 Kalau 1,5 Tidak akan cukup Karena ada istilah Biaya operasional kendaraan Nanti akan dijelaskan oleh Pak Darmon Untuk soal itu Kemudian Kami punya Gagasan Bis BRT ini Akan bisa Dinikmati Bukan hanya Kota Cerbon saja Tetapi berharap Bisa Untuk menjadi Konektivitas Transportasi Antara Kota Cerbon Dengan wilayah Tiga Cerbon Yaitu Kabupaten Cerbon Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Dan Wilayah Rebana Ditambah Subang Dan Apa namanya Sumedang Ini Diharapkan ke depan Nanti seperti itu Kemudian berjalannya waktu Sejalan dengan Nafas daripada Semangat Konektivitas Transportasi Jawa Barat Jawa Barat Kemudian Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Kedepan Kami berharap BRT kami juga Bisa untuk Mendukung Adanya Bandara Kertajati Kemudian bagaimana Dibukanya Cisun Dawu Ini juga akan Berpengaruh Bagaimana Berkembangnya Bis Rapid Transit Yang kami miliki Jadi itu Sejarah Kenapa Kami Kota Cerbon Dengan luas Wilayah 39 km Tetapi Menggunakan Ataupun Dioperasionalkan BRT tersebut Pertama Kami sudah Mendapatkan Bis itu 10 Mas Adit Tapi kalau kami Kembalikan Seperti Mohon maaf Di daerah lain Karena mungkin Anggarannya Belum siap Dan sebagainya Kami tidak Seperti itu Kami coba Memang Ada bahasa Anggaran Selalu dihabiskan Memang Memang Untuk berbicara Bis Rapid Transit Ini kan Memberikan pelayanan Pada masyarakat Tetapi Dihitung Bagaimana BOK-nya Kemudian Bagaimana Lod Factor Daripada Penumpang Yang Menaiki Bis Rapid Transit Tersebut Nah Sejarah berikutnya Kita akan Berbicara Bagaimana Di koridor 1 Kemudian Bagaimana Di koridor 2 Di koridor 1 Kita laksanakan Juga Kurang diminati Oleh masyarakat Karena saat itu 2020 2021 2022 Ini kan Masa pandemi Mas Adit Nah Kita juga Kita juga Tidak ingin Saat itu Masyarakat Sedang susah Kemudian kami Masuk Kemudian Mengganggu Aktivitas Daripada Moda transportasi Yang ada di Kota Cerbon Untuk Sebagai informasi Saja Di Kota Cerbon Ada tiga Moda transportasi Mas Adit Pertama Transportasi Yang dinamakan Angkutan kota Yaitu Transportasi Berbasis Apa Mikrobus Kayek Angkutan kota Berbasis Kayek Kemudian Angkutan Umum Berbasis Online Berbasis Aplikasi Mengantar Dan menyebut Dan terakhir Moda transportasi Yang berbasis BRT Nah tiga 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 Apa Moda transportasi Ini berbeda Apa Cara Bagaimana Mengoperasionalkan Kami kan dari Satu Certer Ke certer lain Kemudian Online Dari satu Aplikasi Menantar Dan menyebutkan Menggunakannya Aplikasi Sebenarnya Angkut Itu adalah Trajek Dalam Kota Nah ini Sudah bisa Jelaskan Pada Masyarakat Angkutan Sehingga Kami pada Saat mengoperasionalkan Di Koridor 1 Alhamdulillah Tidak mendapat Tantangan Dari teman-teman Yang ada Di jalur Terutama Angkutan Kota Seperti itu Mas Adit Pak Kemarin kan Diberita Baru saja Diresmikan Koridor 2 Sebetulnya Ada berapa Koridor Untuk BRT Di Kota Cerbon Di Kota Cerbon Ada 2 Artinya Tadi kami Sampaikan Koridor 1 Kurang menarik Dan kurang Dinikmati Bahkan Seolah-olah Masyarakat Tidak tahu Karena Berputarnya Di ring luar Ring luar Dari Kota Cerbon Itu pun Kami ambil Pertama Melihat tadi Kondisi Situasional Saat itu Pandemi Kita tidak mungkin Saat pandemi Kondisi ekonomi Juga sedang Lemah Lesu Kita masuk Pasti Mendapat tantangan Dari teman-teman Yang lain Nah Oleh Kami Sepakat Untuk Tetap Kita laksanakan BRT Tapi di lingkar luar Memang Peminatnya Tidak ada Load factornya Jauh sekali Bayangkan Satu kali Ritasi itu Hanya Dipenumpangi Lima orang Paling banyak Mas Mas Adit Itu di koridor 1 Yang sedikit Koridor 1 Ya Nah ini koridor 1 Itu juga tidak Tidak kami Tidak kami Bubarkan Atau tidak kami Hapus Kami masih Menggunakan Tetapi Karena anggaran kami Itu kan 1,5 Kami hanya Menjalankan Bisa menjalankan Saat di koridor 1 itu Dari 5 Menjadi 3 Nah sekarang Di koridor 2 Karena Di tahun berjalan 2023 Anggaran 1,5 Kan sudah dipakai Di bulan Januari Sampai dengan Bulan Mei Kurang lebih 500 sekian Nanti Pak Darmon Yang menjelaskan Nah sisanya Adalah 900an 900 juta Ini kami bisa Mengoperasionalkan Hanya 3 3 Bis Rapid Transit Mas Adit 3 bis Yang kita jalankan Pak Kalau di koridor 1 Itu dari daerah mana Ke daerah mana Pak Dari koridor 1 Kita berangkat Awalnya itu Mas Sebelum ada penawaran Dari terminal Itu ada di terminal Duku Semar Kemudian Keluar Menuju jalan Apa namanya Bepas Kemudian Masuk Ke evakuasi Kemudian masuk Ke Apa namanya Jalur Bepas Kembali Kemudian lurus Masuk ke Pilang Ke wilayah Kabupaten Sedikit Memotong Itu pun sudah izin Waktu itu Dengan Kepala UPTD Wilayah 4 Di Sub Dan kita juga Belum melaporkan Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Masuk ke Pilang Kemudian masuk ke Kesunean Kemudian ke Cangkol Wilayah Cangkol Dan Pegambiran Balik lagi Masuk ke Terminal C Duku Semar Mas Adit Kalau yang Koridor 2 Yang saya baca ini Katanya Di dalam kota Begitu Atau bagaimana Yang katanya Banyak di tempat-tempat Wisata Atau tempat Yang menarik Objek yang menarik Betul Bertempatan dengan Hari Ulang Tahun Atau hari jadi Cerbon Ke 654 BRT Koridor 2 Alhamdulillah Itu Dilaunchingkan Oleh Pak Wali Kota Disaksikan oleh Pak Gubernur Langsung Pak Ridwan Kamil Hadir Itu Masuk ke Destinasi-destinasi Wisata Kemudian Destinasi Kuliner Kemudian beberapa Perkantoran Dan sekolah Dan Perlu disampaikan juga Yang menariknya adalah Bus Rapid Transit ini Masuk ke wilayah selatan Dari kota Cerbon Dimana Wilayah ini Masyarakatnya Sangat-sangat Membutuhkan Ini terlihat saat Kami kemarin Menggratiskan Selama 4 hari Dari tanggal 20 Sampai 23 Mas Adit Ya Nah masuknya itu Jalannya Diawali dari Terminal tipe A Karena Ditawarkan juga Oleh terminal tipe A Untuk meramekan disana Dapat izin dari Kepala terminal Kemudian Dari sana masuk ke Jalan Ahmadiyani Kemudian jalan Kang Raksan Jalan Dendra Sudirman Kemudian Masuk ke Angkar Saraya Jalan Katiasa Jalan Pramuka Nah ini yang tadi Masuk wilayah selatan Di Cadas Ngampar Yang tidak ada Angkutan disana Mas Adit Karena terus terang aja Kita ini mas Kalau saya harus menyampaikan Angkutan kota itu Jumlahnya hampir 400 Awalnya Kemudian Terimbas karena Pandemi Ini sekarang Kurang lebih ada 230-an lah Segitu Kemudian dari Dari Cadas Ngampar Masuk ke jalan Angkasa Balik lagi Pak Angkasa Raya Kemudian jalan Dendra Sudirman Kali Tanjung Kemudian Brig Dendra Sono Evakuasi Kemudian masuk ke Jalan Pemuda Ini sudah mulai Pusat Kota Kemudian jalan Cipto Banyak sekali mal disana Sekolah Kemudian tentara pelajar Sukalila Kemudian Tidak belok ke kanan Yang tadinya berharap Kami bisa masuk ke Surya, Asia Atau Serba Tapi karena Angkutan kota Koordinatornya Tidak berkenan Untuk kami bisa masuk sana Makanya kami Pindahkan belok ke kiri Masuk jalan Siliwangi Kemudian Masuk jalan Veteran Melewati Polres Cirebon Kota Kemudian Sisingang Mengeraja Jalan Nasional Kemudian jalan Benteng Motong disana Ada BAT Terputus Kemudian masuk jalan Merdeka Masuk pulah Saren Masuk ke jalan Jagasatru Kemudian Pangeran Derajat Kemudian Masuk ke Raja Wali Raya Perumnas Dan kembali Ke jalan Nasional Dan kembali Ke terminal Harjamukti Tipe A Mas Adit Oke Terima kasih Sekarang kita beralih Kepada Armun Pak Ini kita akan bahas Tentang agak teknis Misalnya Berapa sitting Pak Dari PD Pembangunan Kota Cirebon ini Peran sertanya Dalam BRT ini Bagaimana Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Salam sehat dan sukses Jambat Pak Adit Ya Hidrap Di Bapak Aditya Yang saya Rewati Aditya Salam sehat dan sukses Semoga tugas-tugas Kita diberi Pemilihan Sehingga Di depan Apa yang telah kita Tetapkan Di jalankan Bisa Berjalan dengan baik Salam dan Solawat tetap insya Allah tercurahkan pada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga para abad-abadnya istrinya keluarganya dan subdua sampai kepada kita. Amin. Kepala Dinas yang saya hormati Pak Aditya, dalam hal biarti peran PD pembangunan adalah sebagai penerima tugas dari FEMPOP. Itu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian ditinjau dari sisi aspek legalitas, aspek efektivitas dan infilisensi pelaksanaan dari sebuah penugasan, maka peran PD pembangunan dalam hal ini adalah diharuskan, ditugaskan mengoperasionalkan PRT yang diserahkan dari disuk kepada PD pembangunan. Jadi perannya dalam mengoperasionalkan. Bagaimana mengoperasionalkannya? Tentu saja, pengoperasionalan ini sesuai dengan rute yang ditetapkan, tarif yang ditetapkan, mekanisme kontrol yang ditetapkan, standar pelayanan minimal yang ditetapkan, dan terakhir tentu saja menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran subsidi. Yang merupakan sebuah jenis cayaan di semua daerah bahwa public service transformasi umum tentu saja hidupnya dari anggaran pendapatan belanja negara atau belanja daerah. Dan ini juga sebagai bentuk public service dari government. Maka pagi ini judulnya sangat tepat, government talk. Tentu saja pelayanan maupun kewajiban yang diberikan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Cerbon dalam menyediakan sarana-prasarana angkutan masal yang nyaman, aman, dan apalagi telah ditetapkan dalam RPCMD Kota Cerbon. Sehingga dalam hal kaitannya dengan bagaimana pelayanan ini dilaksanakan memang dilimpahkan, dilimpahkan kepada kami dengan kontrol dan evaluasi teknis, ketersediaan sarana-prasarana, dan sebagainya yang berkaitan dengan agar operasional ini sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan, maka memang menjadi kewenangan atau dianggarkan di Kadis Hub. Sedangkan PD Pembangunan memperoleh subsidi setelah tentu saja mempertimbangkan pendapatan yang diperoleh dari penumpang. Kemudian dalam hal operasional, agar tetap efisensi dan efektif, maka PD Pembangunan membuat satu standar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu Menteri Berhubungan maupun SK Dirjen Berhubungan, apa yang disebut dengan biaya operasional kendaraan atau BOK. Nah, ini menjadi standar bagaimana menentukan tarif, bagaimana menentukan besarnya biaya, bagaimana mempertanggungjawaban biaya. Sehingga peran PD Pembangunan di samping operasional tentu saja tadi, menjaga efisiensi efektifitas penggunaan subsidi, penggunaan pendapatan dari penumpang, yang nantinya dipertanggungjawabkan dan tentu saja dimonitoring, dievaluasi maupun diaudit oleh lembaga yang terwenang. Selanjutnya, ya Pak. Maaf Pak, kalau kita langsung saja kepada ini, berapa tarif BRT di Cirebon ini Pak? Yang dibebankan kepada penumpang? Oke, tarif yang berbentang saat ini untuk umum sesuai ketentuan Rp5.000, sedangkan untuk pelajar Rp3.500.000, demikian Pak Aditya. Wah, ya murah. Nah itu, tarifnya itu sekali naik atau dihitung apa? Per kilometer atau misalnya dari satu halter ke halter lain, bagaimana Pak? Jadi memang beberapa secara landasan teori, karena memang ini corridor 2 untuk dapat akuntabilitasnya terjaga, dibangun ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang melipatkan perguruan tinggi, kami beda pembangunan dan di sub. Maka kita menggunakan apa yang disebut dengan tarif tetap. Jadi sekali naik, satu kali tarif. Jadi memang tidak mempertimbangkan jarak turun di mana hanya tarif tetap. Sekali kena tarif. Five rate. Gitu, Pak Alizias. Sistem pembayarannya bagaimana Pak? Apakah pakai kartu atau bagaimana? Karena kalau di Bandung sini, harus pakai kartu. Seperti juga di Jakarta atau apa, itu kan harus pakai kartu begitu ya. Kayak kartu flash atau kartu debit gitu. Ya, pembayarannya kita sudah bisa menggunakan kartu, bisa melewati transma, kalau nanti ada pelangganan, kemudian juga pakai kiris, kerjasama dengan Bank Jabar. Tetapi untuk awal-awal, kita juga masih membuka pembayaran dengan tunai. Barangkali masyarakat yang masih belum memiliki mekanisme secara elektronik. Itu, Pak Alizias. Itu bagus. Kalau masih tunai, bagus. Soalnya kalau di Bandung repot, kalau nggak punya kartu, naik bus. Seperti di Jakarta yang kalau nggak punya kartu, repot. Naik kendaraan. Nah, ini Pak, apakah halte-halte itu juga disiapkan oleh PD Pembangunan atau bagaimana, Pak? Oke, tadi saya sampaikan bahwa sarana-prasarana yang menjadi salah satu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan berkenaan dengan operasional, di arti anggarannya mudah-mudahan dianggarkan. Ada di DISU, di Dinas Perhubungan Kota Cerbon. Pak Andi yang berwenang. Itu, Pak Alizias. Oke, mengenai supirnya ataupun petugasnya, itu apa disediakan PD Pembangunan atau juga termasuk dari DISU ini? Oke, kalau untuk driver, kemudian tenaga pelayanan bus, kemudian service, dan sebagainya, semuanya disediakan oleh PD Pembangunan. Melalui organisme, termasuk juga kerjasama, pemonitoring berkenaan organda, dan tentu saja dalam penentuan-penentuan tadi, kita tadi selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, kemudian Kementerian Perhubungan. Berapa jam, Pak, operasionalnya? Untuk BRT ini berapa jam operasionalnya? Karena kalau misalnya kita mengambil contoh kota yang besar, kayak Jakarta itu nyaris dari jam 4 pagi bahkan mereka sudah beroperasi sampai tengah malam, gitu. Jadi, gue ini, karena itu sebuah sesuatu yang baru, dan tentu saja mudah-mudahan yang sawahkan tumbuh dan tumbuh, seiring dengan perkembangan, seiring dengan kebutuhan, seiring dengan tadi yang dijelaskan Pak Pak di subkoneksitas, seiring dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa ini nantinya menjadi kontruktur kemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daya 3, maka yang paling hari ini kita lakukan adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan tadi, yang menjadi sawah tadi, kita sudah semuanya menggunakan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu barangkali Pak Adityas. Ya, artinya jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau boleh tahu operasional. Betul. Oke, kalau jamnya adalah, tadi saya mengatakan akan dia evaluasi terus, tapi yang sekarang jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh ya, sudah 20 sore. Baris dibagi, jadi drivernya itu shift, 2 shift. 2 shift ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Kembali lagi, beralih ke Pak Adisu, Pak. Nah, ini dari apa, tentunya yang sering menjadi masalah, termasuk di kota kayak seperti Bandung ya, adalah adanya benturan dengan transportasi yang sudah ada, misalnya angkot, itu satu. Yang kedua adalah tentang ini Pak, fasilitasnya, kota-kota besar di dunia tentunya, menggunakan BRT itu di jalur khusus Pak, gitu. Seperti Jakarta lah misalnya ya. Sementara di kota lain selain Jakarta itu memang, sering terjadi BRT-nya tumbang tindih dengan jalur yang sudah ada, atau jalur terayak yang lama. Itu bagaimana dengan di Cirebon ini? Ya, terima kasih Mas Adit. Bahwa memang kalau berbicara ideal, di Cirebon ini belum, belum masuk ke sana. Contoh, untuk sampai hari ini saja, dari beberapa shelter yang ada, kita belum bisa memberikan shelter yang representatif. Bahkan dari 52 buah shelter atau halte, ini shelter yang sifatnya tidak permanen, baru ada kurang lebih 6. Sisanya bus stop. Nah, ini juga menjadi masalah saat penumpang yang punya defabilitas, atau teman-teman defable, ini mungkin naiknya juga agak kesulitan. Makanya bagi kami, dengan kehadiran BRT ini menjadi sebuah daya dorong, kami terus melakukan perbaikan bersama dengan PD pembangunan. Sampai dengan hari ini saja, tadi pagi, kami mencoba menganalisa dan menghitung berapa penumpang saat diberikan tiket gratis. Ini tercatat 2.393. Kemudian dari tanggal 20 sampai 23, kira-kira berapa saja? Ternyata ada peningkatan, kenaikan. Dari hari pertama, hari Kamis, penumpang yang menaiki BRT kami gratis, karena sosialisasi 347 orang. Kemudian hari Jumatnya naik menjadi 479. Kemudian hari Sabtu 678. Dan hari Minggunya membludak jadi 889. Nah, dari 3 bis yang kita layangkan. Waktu tempuh keseluruhan 120 menit. Kemudian jumlah titik halte 52, jarak tempuh keseluruhan 30 km. Kalau 3 bis, jelas, kita menunggunya juga cukup lama, kurang lebih antara 20 sampai 25 lah seperti itu. Nah, akhirnya tadi, kalau berbicara benturan, sampai dengan hari ini, Alhamdulillah, koordinasi kami dengan pihak organda yang menaungi teman-teman angkutan umum berbasis trayek, ini tidak masalah. Kemudian teman-teman yang melakukan angkutan bidang online juga, Alhamdulillah, kita berbaur. Jadi, kembali lagi tadi, bahwa kuncinya dari 3 moda transportasi yang ada, mereka masing-masing punya cara. Contoh, angkutan kota, ini kan berbasisnya trayek. Kemudian online, atau kendaraan online berbasisnya adalah bagaimana ada aplikasi itu dari satu titik ke titik lain pengantaran menggunakan aplikasi. Kemudian BRT, ini dari senter ke senter lain. Jelas tidak mengganggu dari kesemuanya. Kemudian, kembali bahwa masyarakat sekarang adalah memilih. Masyarakat memilih, artinya tidak mungkin dipaksakan menggunakan BRT. Tapi silakan, menggunakan moda transportasi yang ada. Sehingga, dari situlah kami berharap BRT juga punya cara, artinya bagaimana mengevaluasi tiap hari perkembangannya. Kemarin pada saat libur, atau, maaf, pada saat gratis, berapa penumpang yang ada. Kemudian kita juga coba, jam berapa padatnya. Ternyata padatnya sore hari. Wilayah yang dikunjungi, itu wilayah selatan. Yang memang di sana kekurangan angkutan umum. Seperti itu, Mas Adit. Itu satu unit BRT itu bisa menampung berapa orang, Pak? Kapasitasnya. Kapasitas maksimal 25 orang. 25 orang. Iya, mobil kecil. Tapi ada rencana ditambah unitnya ini? Nah, itu. Berbicara tambah unit juga kita tidak bisa sembarangan, karena kita menghitung juga anggaran yang ada. Karena tadi, berbicara anggaran tidak lepas dari BOK. Berbicara anggaran tidak lepas dari load factor, atau jumlah penumpang. Sehingga kesimpulannya, naik turunnya daripada besaran yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pengguna BRT itu, tergantung dari load factor dari penumpang. Artinya semakin banyak, ke depan akan diusulkan untuk tarif diturunkan. Tapi kalau sedikit, jelas tarif akan dinaikkan. Karena kembali bahwa, ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada para penumpang. Nah, inilah yang menjadi sebuah ketertarikan. Kenapa kemarin sempat rame BRT itu diawali dengan sosialisasi, kemudian pada saat launching juga Pak Gubernur berkenan untuk mengibarkan bendera, tanda setat, dimulainya BRT Koridor 2. Ini artinya bahwa CERBON mendukung daripada kesiapan mode interpretasi untuk masyarakat. Seperti itu, Mas Adit. Oke. Nah, mungkin beralih ke Pak Darmun. Pak, ini dalam hal ini, dalam hal perawatan unit-unit BRT ini, bagaimana apakah PD pembangunan, apa istilahnya, menyediakan staff khusus, menyediakan anggaran khusus, atau bagaimana? Untuk operasional perawatan, karena tentunya perlu dirawat ya. Baik, Pak Adit ya. Dalam hal untuk mengoperasionalkan perawatan, kemudian menjaga pelangsungan nomor ekumenius bus, dan lain-lain yang menyambut teknis agar pelayanan tidak terganggu, kami bekerja sama dengan swasta, dengan PT BIC namanya. Jadi, insya Allah, dengan kerjasama, dengan swasta yang sudah berpengalaman, tentu saja tugas PD pembangunan adalah mengendalikan dari suruh biaya, dan kerjasama ini tetap biaya yang dikeluarkan sesuai koridor, atau sesuai pertentuan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam hal-hal seperti itu, insya Allah tidak ada masalah, karena kita bekerja sama dengan ahlinya. Begitu, Pak Adit ya. Baik, Pak Darmun, mungkin ini sebelum menutup, ada pesan-pesan dari Pak Darmun terkait BRT ini, khususnya bagi masyarakat kota Cirebon. Silahkan, Pak. Baik, di arti ini sebuah terobosan, meskipun di awalnya adalah sebuah dropping yang tadi Pak disampaikan, tetapi ketika direncanakan dengan koperhensi, khususnya dalam hal menjaga atau mendistribusikan potensi wilayah tiga, atau yang disebut juga dengan CIO Majapuning, di mana berdasarkan PP 268, Cirebon ditetapkan sebagai metropolitanya. Sehingga jago detapek wilayah tiga, saya kira ke depan, ini ya bicara ke depan, perlu dilakukan sebuah terobosan-terobosan agar subsidi atau biaya yang diberikan kepada rakyat dalam hal, memberikan pelayanan yang nyaman dan aman, bisa menjadi salah satu, tadi yang saya katakan, kondustor, konduktor distribusi dari sebuah pertumbuhan, pendapatan, sehingga plus minusnya, nanti menjadi ada efek multi-flyer yang tinggi, khususnya di wilayah tiga dan Cirebon pada umumnya. Maka, pesan kepada masyarakat adalah, berjalilah kepada transportasi yang nyaman, ada wifi, ada CCTV, aman, keselamatan yang juga selalu dikontrol, dilakukan evaluasi, dan juga kita menerima feedback, sehingga berjalilah sekali lagi, masyarakat tinggalkan kendaraan-kendaraan kebanding, kecuali untuk cara jalan. Simpan dulu, karena kesuksesan ini sangat tergantung, peran serta Gadis Hub, kita peduli pembangunan, dan kuncinya peran serta masyarakat, serta pemerintah kota Cirebon. Terima kasih, Pak Aditya. Bangga Pak Kadis, silakan Pak pesan-pesannya ini untuk masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon ini, terkait dengan BRT ini. Suaranya Pak Kadis, maaf. Baik, terima kasih, Kang Aditya, bahwa BRT yang sudah dilaunching, masuk ke koridor 2, sebagai kado istimewa untuk masyarakat. Jadi masyarakat, jangan pernah merasa, apa ya, ragu untuk menaiki BRT, karena kami sudah mengukur, bagaimana BRT masuk ke wilayah Bapak Ibu, bahkan kami berharap, kehadiran BRT bukan menambah permasalahan, tapi bagaimana memecahkan masalah. Untuk disampaikan bahwa BRT cikal bakal, ke depan kita akan lebih maju lagi, tentunya kami sepakat pemerintah daerah, PD pembangunan, kami dinas perhubungan, akan terus melakukan kajian-kajian perbaikan. Kami mohon maaf pada masyarakat, mungkin awal, ini kami belum sempurna, tetapi menjadi pijakan awal, untuk ke depan, bagaimana BRT ini menjadi moda transportasi yang dicintai oleh masyarakat. Masyarakat Cerebon, masyarakat Jawa Barat, dan masyarakat Indonesia. Kami masih punya keyakinan ke depan, BRT akan menjadi besar, BRT akan meluas, bukan hanya 10, tapi bagaimana ke depan, banyak investor yang menanamkan, atau meng-invest mobil bisnya ke kami, sehingga kami tidak hanya koridor yang dilewati saja, yang tadi disebutkan, tetapi bisa saja masuk koridor ketiga, empat, lima, dan seterusnya. Sehingga kemana nanti mobil, angkutan, trayek, dan sebagainya, yang sudah tidak bisa diremajakan, bisa menjadi feeder kami, penghubung. Sehingga, apa yang diisyaratkan, yang diinginkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jawa Barat, kabupaten kota, transportasi, yang konektivitasnya, bisa diuji. Kita tidak hanya akan berbicara kota Cerebon saja, tapi kami berbicara wilayah tiga, kami berbicara juga Ciyu, Maja Kuning, berbicara jalur rebana, berbicara bagaimana perkembangan Jawa Barat ke depan, diberlakukannya nanti, Bandara Kertajati sudah maksimal, BRT juga akan dibutuhkan, bagaimana pelabuhan Patiban yang ada di Subang, juga sudah diaktifkan, ini menambah bagaimana perkembangan sosial masyarakat, juga akan menuju kepada perkembangan yang lebih baik, BRT juga bisa sampai ke sana, begitu juga sampai ke wilayah Cekungan, Bandung, Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Simahi, kita bergabung. Jadi apa yang diharapkan ke depan, bahwa BRT akan menjadi salah satu moda transportasi, yang dicintai oleh masyarakat Cerebon, dicintai oleh masyarakat Jawa Barat, dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Titip salam tentunya untuk semuanya, mudah-mudahan BRT yang kami masuk ke keredoran ini, bisa betul-betul memberikan pelayanan terbaik, untuk masyarakat seperti itu Mas Adityas. Baik Pak, baik Pak Andi, terima kasih Pak Darmon, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, baik para wargi Tribun Jabar, para Tribun Terus, tentunya kita berharap adanya konektivitas yang terjangkau, harganya, biayanya murah, nyaman, dan aman bagi masyarakat, sehingga kita menjadi negara yang maju, dan mobilitas penduduk itu lancar, dengan adanya sistem-sistem transportasi publik, yang saling berhubungan antar kota, antar daerah. Terima kasih, Haturnuhun, atas bincang-bincangnya hari ini, Bapak-Bapak, baik wargi Tribun Jabar, para Tribuners, kita bertemu kembali dalam acara, Goberment Talk di lain waktu, dengan topik dan tema yang berbeda. Haturnuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.